Berdasarkan buku agenda perwakilan Ombudsman Sulsel, total laporan yang diterima oleh tim PVL atau Penerimaan dan Verifikasi Laporan atau Pengaduan sebanyak 374 laporan dan berdasarkan hasil pleno yang dapat diterima dan ditindaklanjuti sebanyak 328 laporan. Hal ini disampaikan dalam laporan akhir tahun Ombudsman Sulsel pada Rabu 26 Desember 2018 di kantor perwakilan Ombudsman Sulsel. Selama bulan Januari hingga bulan Desember 2018, terdapat 328 laporan yang diterima Ombudsman Sulsel. Yang terdiri dari 29 subtansi berturut-turut, jumlah terbanyak ditempati oleh kepegawaian sebanyak 63 laporan, pertanahan 59 laporan, kepolisian 41 laporan, dan pendidikan 32 laporan. 29 kemarin, 29 kemarin kita selesaikan semua secepat ya, karena itu bertergantung waktu. Banyaknya laporan subtansi kepegawaian dipicu oleh momen penerimaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Sementara itu, laporan lainnya seperti administrasi sebanyak 3 laporan, agama 1 laporan, air minum 3 laporan, asuransi atau jaminan sosial 1 laporan, informasi publik 3 laporan, kejaksaan 5 laporan, kesehatan 6 laporan, kesejahteraan sosial 3 laporan, ketenaga kerjaan 5 laporan, telekomunikasi 1 laporan, transportasi 1 laporan, sumber daya alam 2 laporan, pertahanan dan keamanan 2 laporan. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.